Halo, selamat datang ke pengalaman Detroit. Saya android, dan saya akan menjadi pengalaman Anda. Sebelum kita mulai, mari kita membuat beberapa pengalaman untuk mengoptimasi pengalaman Anda. Setelah lingkungan ini telah ditetapkan di konsol Anda, benar-benar? Halo guys, kembali lagi di channel Diversion Guys. Kali ini saya mau main game yang cukup seru, game Detroit Become Human. Jadi disini kita akan membuat sebuah story, guys. Masa depan, jadi disini ada beberapa pilihan langkah-langkah yang akan membuat ceritanya berbeda. Tergantung kalian miliknya benar atau tidak. Jadi, pertama saya akan setting ini dulu. Ini... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ya guys, biar lebih enak, dan ini harusnya sudah oke sih continue, keep change guys, ini break newsnya, kita terangkan ya biar kalian lihatnya enak yang ngomongnya juga android guys, cuma cantik ya oke, sekarang kita akan memilih difficulty kalau experience ini, jadi bisa ada challenge yang kalau kita salah, kita bisa mati ya kan kalau ini hanya menjalankan story dan bisa mengulang guys ya, kalau ini nggak bisa, oke kita experience aja guys ya biar lebih seru oke bu, siap siap kita android sekarang guys, siap 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 Oke ada dua titik Pertama saya akan kesini Philip John, seorang papa Philip Carolina, seorang ibu Philip Emma, anaknya Nice Berarti ini keluarga yang Kecil Bapak punya satu orang anak, oke ini apa ini Ada Gorami Kita saving, karena kita orang baik Tolong, kamu harus selamatkan anak-anak Kita tidak... Ketika kita Kita menghantar Jalan! 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 Oh, there you go. We could easily get it, but they're on the edge of the balcony. If it falls, she falls. Do you know if it's been behaving strangely before this? I haven't got a clue. Does it matter? I need information to determine the best approach. Do you know its name? Listen, saving that kid is all that matters. So either you deal with this fucking android now, or I'll take care of it. What's the character? I'm not anlat? Oh, a black hawk. This is a weapon. Unice. Reconstruct. Kita akan lihat adegan siapa ini, orang ini yang ngebelah senjata Kita analisa orang ini Oke Devian took the father guard Oke Kita lihat clue yang lain Tidak ada clue yang lain Dan disini Tidak ada apa-apa Sekarang kita akan ke ruang sebelah Kita harus mengerti apa yang terjadi disini ya Biar ikuisasinya enak gitu loh Sama penjahatnya ini By the way penjahatnya ini ardiles Ardiles Penjahatnya ini android Oh anaknya tidak dengar karena Lagi dengarin headset Musik Oke target kita bernama Daniel Androidnya Dan dia sama si anak ini dekat Ternyata Jadi kenapa si Daniel ini menyerang keluarga ini Kita cari tahu lebih lagi ya Pasti ada lagi disini Yang saya belum paham dan mengerti Oh WC nya bersih sih Karena bersih tidak ada yang terjadi di WC Sebentar Ruangan mana yang belum saya cari Ini apartemenya besar banget Tidak ada yang lain Semua yang disini ada di WC Lalu saya bergerak Oh ini bapaknya guys Sudah mati ya Tertembak disini Matal Kita cari clue disini Dia ditembak dari belak Dari depannya Eits Apa ini Oke Sang ayah memegang sesuatu Dan sesuatu itu kemana Biasanya dipanggil dan ditembak Dan sesuatu itu terlepas begitu saja Oke Sebuah tap Oh mau di-review Oh digantikan ini Daniel ini AP300 ya Oke Oh S**t Kepatauan saya sementara saya mendapatkan Bantau 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 dan hidup. Dari segala sains, The Swat. Ok, ada polisi Oh, hanya polisi ini yang respon Kita lihat ada clue apa Dan siapa namanya Anthony Ok Dia juga tertembak ya Sehingga jadi bendaraan Anthony membawa senjata Oke, kita coba lihat ya Senjatanya kemana Sebelum dia mati Dia sempat ditembak sama Dar Eh, apa itu? Oke Eh Sempat Daniel ketembak ya Sekarang pertanyaan kedua adalah Dimana senjata itu berada Oke, senjatanya si polisi ini Layang Oke, senjata ditemukan Setelah itu Ada laki Glu-glu yang lain Gak ada Oke, kita cek senjatanya Android Oh, kita nak boleh ya Gunain senjata ini Kita nurut aja Buat apa coba Oke Kita pereksa yang Nanti Gak ada ya Tempat Sekarang Oh, kita para Sampai Tunggu Sampai Tunggu Sampai 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 PL 600 digantikan sama PL 600 ya kalau gak salah sih apa yang kita tunggu? kita harus menghilangkan ini aku punya penyakit apa yang kamu lakukan? kamu harus bercakap dengan dia atau apa? tinggal kembali! jangan datang lebih jauh atau aku berjumpa tidak, tidak, tolong aku minta maaf pergi, pergi, pergi hi Daniel my name is Connor how do you know my name? I know a lot of things about you I've come to get you out of this I know you're angry Daniel but you need to trust me and let me help you I don't want your help nobody can help me all I want is for all this to stop I just want all this to stop please please help me they were going to replace you and you became upset that's what happened, right? I thought I was part of the family I thought I mattered but I was just their toy something to throw away when you're done he's losing blood if we don't get him to a hospital he's going to die all humans die eventually what does it matter if this one dies now? I'm going to apply a tourniquet don't touch him don't touch him touch him and I kill you touch him and I kill you okay? I know you and Emma were very close you think she betrayed you but she's done nothing wrong she lied to me I thought she loved me but I was wrong she's just like all the other humans Daniel, no! listen I know it's not your fault these emotions you're feeling are just errors in your software no it's not my fault I never wanted this I love them you know? but I was nothing to them just a slave to be ordered around I can't stand that noise anymore tell that helicopter to get out of here the situation is under control there I did what you wanted you have to trust me Daniel let the hostage go and I promise you everything will be fine I want everyone to leave and I want a car when I'm outside the city I'll let her go that's impossible Daniel let the girl go and I promise you won't be hurt I don't want to die you're not going to die we're just going to talk nothing will happen to you you have my word okay okay I trust you sukses sih lihatannya ini why kenapa? you lied to me Connor you lied to me okay Daniel mati si pun kita berhasil ya haha bye selamat menikmati selanjutnya kita berbohong sama target mau gak mau target itu harus mati guys gak tau kenapa perintahnya harus mati jadi kita berbohong aja buat dia percaya sama kita berbuat habis itu dia merasa aman tidak dibunuh setelah itu dia lepas dibunuh oke mau gak mau dia mati tapi yang penting berhasil semua aman, target aman keliatannya dia harus dibunuh karena softwarenya sudah korup mungkin ya guys jadi dia ini kayak apa ya perasaan manusianya muncul harusnya android itu hanya melakukan yang disuruh oleh program oke menarik sekali guys makanya judulnya adalah detroit become human guys jadi memang pertama program tapi awal-awal programnya itu kalau terlalu deket sama manusia mungkin ini analisa saya jadi dia akan tiba-tiba itu jadi manusia gitu guys jadi punya perasaan gitu oke guys ini kesan pertama cukup seru game ini ya kan dan ini bakal saya akan lanjutkan lagi guys dan jika kalian suka guys jangan lupa like, share, and comment ya guys ya oke thanks for watching guys and see you on the next video guys dadah 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 Terima kasih.